Dalam video ini, kita akan belajar dan mengetahui bagaimana vokal leng berpengaruh terhadap terciptanya bokeh. Vokal Length adalah kemampuan denser dalam melihat dan mengambil suatu pristiwa. Biasanya, vokal length ditulis dalam satuan mm, 22mm, 50mm, dan seterusnya. Semakin pendek vokal length, semakin jauh jarak peristiwa dari lensa, semakin luas peristiwa yang dapat dilihat oleh lensa. Sebaliknya, semakin panjang vokal length, semakin dekat peristiwa dari lensa, tetapi semakin sempit peristiwa yang dapat dilihat oleh lensa. Setiap gambar menunjukkan vokal length yang berbeda-beda, semakin kecil angka vokal length, secara objek semakin jauh, tapi semakin lebar peristiwa yang bisa diambil, demikian sebaliknya. Pada jenis lensa zoom, terdapat beberapa vokal length yang bisa kamu gunakan dalam satu lensa. Misalnya, pada lensa kit 18-55mm, kamu dapat menggunakan vokal length pada 18mm hingga 55mm. Proses perpindahan vokal length dari pendek ke panjang disebut dengan zoom in, sedangkan dari panjang ke pendek disebut zoom out. Jika lensa hanya memiliki satu panjang vokal length, maka disebut dengan lensa primer atau lensa V. Lensa dengan vokal length pendek dikatakan dalam lensa wide, sedangkan lensa dengan vokal length panjang disebut dengan lensa tele. Lalu, apa kaitannya vokal length dengan intensitas blur? Intensitas blur pada foto, background, dan foreground dapat dipengaruhi oleh vokal length. Semakin panjang vokal length, semakin besar blur yang dihasilkan oleh lensa. Demikian sebaliknya. Oke, bagaimana kawan-kawan? Sudah bisa dipahami penjelasan tadi, penjelasan textbook, kawan-kawan. Karena pada saat itu, kawan-kawan, saya masih membuatnya dengan cara tertulis. Terus kemudian saya baca, ya begitulah hasilnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Jadi, kawan-kawan yang namanya vokal length itu yang biasa kita sebut untuk lensa, itu adalah kemampuan sebuah lensa untuk melihat atau menampilkan sebuah peristiwa. Seperti foto yang terlihat ini, ini menggunakan vokal length yang panjang. Pengambilan gambarnya itu terlalu sempit, dan kemudian intensitas blur-nya juga baik. Lalu bagaimana kalau yang vokal length-nya pendek? Maka peristiwa yang akan ditampilkan akan lebih lebar. Contohnya seperti ini, saya mengambil video kawan-kawan ini dengan vokal length yang pendek. Jadi peristiwanya, kawan-kawan saya terlihat. Modelnya juga terlihat. Seperti foto ini, kawan-kawan. Inilah yang dimaksud dengan vokal length panjang, di mana hanya gambar modelnya saja yang terlihat, sementara kawan-kawan saya tidak terlihat. Nah, itulah yang saya maksud. Bagian di depan model yang hitam itu disebut blur atau foreground blur. Di belakang model yang hitam itu disebut dengan bokeh. Setiap lensa sebenarnya kawan-kawan itu bisa menghasilkan bokeh. Karena dia mempunyai angka yang diindikasikan, yang ditandai dengan satuan MM. Semakin besar MM yang dimiliki oleh kawan-kawan, maka bokeh yang tercipta juga akan baik. Konsekuensinya, kawan-kawan, semakin besar angka yang tertulis, maka kawan-kawan juga akan semakin memperlukan luang untuk memotretnya. Berarti semakin mundur. Kecuali kawan-kawan ingin menampilkan foto seperti ini. Banyak peristiwa yang bisa diambil dalam foto itu. Sudah bisa dipastikan bahwa foto ini tidak menggunakan vokal length yang panjang. Artinya, lensa yang dipergunakan tidak di-zoomkan. Apabila kita zoomkan, maka peristiwa yang terjadi hanya pada modelnya saja. Bisa kita lihat dalam contoh foto berikut ini menggunakan vokal length pendek atau jenis lensa yang di-zoomkan atau pakai lensa VIG. Bagaimana peristiwa yang direkamnya itu lebih pada modelnya saja. Sementara efek di belakangnya lebih menampilkan efek bokeh yang baik. Tapi perlu diingat ya, kawan-kawan, efek bokeh yang baik atau lebih bulat dan halus itu pun tergantung dengan bukaan diafragma yang ada pada lensa. Oke, kawan-kawan, bisa dipahami kan? Sudah ada gambaran kan bagaimana vokal length itu berpengaruh terhadap terciptanya bokeh. Demikian tadi videonya mudah-mudahan berkenan bagi kawan-kawan. Jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.